Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube semua sempatan kali ini saya akan berbagi informasi pkh hari ini ada kabar bahagia kemensos jamin bantuan sosial ini akan segera diterima bagi para KPM PKH dan BPNT kategori ini serta ada informasi dua kategori penerima bantuan PKH dan BPNT ini dijamin kemensos bakal menerima uang PKH nya dobel cair uang PKH tahap 4 nya lebih banyak dari pencairan PKH tahap 3 2022 kemarin namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya perlu diketahui bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT semua jadwal pencairan PKH tahap yang keempat di tahun 2022 ini diprediksi akan dicairkan di bulan Oktober 2022 ini dimana pencairan bantuan PKH tahap yang keempat ini tetap dicairkan secara bertahap seperti biasa akan ada beberapa termin-termin pencairan kemudian ada informasi terbaru pada hari ini kementerian sosial jamin bantuan sosial ini akan segera diterima bagi para KPMPKH dan BPNT kategori ini nah kira-kira bantuan sosial apa yang dijamin akan segera diterima bagi para KPMPKH dan BPNT semua untuk kategori ini mari kita simak informasinya dan jangan di skip-skip nah pihak kementerian sosial menjamin penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak BBM untuk masyarakat penerima yang tinggal di kawasan terdepan terluar dan tertinggal atau istilahnya daerah 3T nah ini seperti daerah Maluku Utara kemudian Kalimantan dan Papua serta daerah yang berada di Sumatera nah penyaluran BLT BBM untuk daerah Maluku Utara ini telah mencapai 77% kata Sekretaris Jenderal Kemensos Bapak Hari Hikmat seperti dilansir oleh Harian Antara kemudian perlu diketahui bagi para KPM semua untuk penyaluran BLT BBM tahap yang pertama untuk seluruh penerimanya ini akan mencapai 100% pada akhir bulan September ini nah menurut pihak Kemensos hingga hari Kamis ini berdasarkan dashboard monitor yang sudah disiapkan oleh PT.Pos Indonesia realisasi pencairan BLT BBM itu sudah mencapai 96,88% secara nasional nah jadi para KPM semua itu perlu tahu dari total 20,65 juta KPM yang mendapatkan BLT BBM tahap pertama itu sudah disalurkan kepada 20,5,508 KPM jadi teman-teman kalau diukur secara nasional tingkat pencairan BLT BBM ini sangat cepat dan nanti untuk BLT BBM tahap yang kedua itu akan disalurkan lagi di bulan Desember besok nah jadi mungkin ada di antara pemirsa disini yang belum menerima BLT BBM tahap yang ke-1 karena daerahnya tersebut merupakan daerah yang sulit diakses seperti daerah kawasan terdepan terluar dan tertinggal saat ini pihak Kemensos dan PT POS Indonesia masih berusaha agar para penerima yang berada di daerah tersebut di daerah 3T itu dapat menerima haknya yaitu BLT BBM senilai 300 ribu rupiah nah kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua yang harus diketahui bagi para KPM PKH dan BPNT pada hari ini nah bagi kategori penerima bantuan PKH dan BPNT ini dijamin Kemensos bakal menerima uang PKH-nya dobel cair uang PKH tahap 4-nya lebih banyak dari pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 kemarin jadi kategori ini merupakan bagi KPM PKH dan BPNT yang di tahap 3 kemarin itu belum memiliki komponen ibu hamil namun di tahap 4 2022 di bulan Oktober KPM tersebut itu sedang hamil usia 2 atau 3 bulan kemudian pada proses pembaharuan data di bulan September ini KPM tersebut telah melengkapi berkas-berkasnya seperti kehadiran di posyandu ataupun fasilitas kesehatan kemudian karena komponen PKH-nya itu bertambah 1 di bulan Oktober 2022 ini sehingga pada pencairan PKH tahap yang keempat keluarga penerima manfaat tersebut bantuan PKH-nya bertambah yaitu 750.000 rupiah karena seperti sudah kita ketahui untuk komponen PKH ibu hamil itu keluarga penerima manfaat berhak sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai 750.000 rupiah jadi KPM PKH ibu hamil tersebutlah yang di pencairan PKH tahap 4 ini sangat berbahagia sekali karena uang PKH-nya itu bertambah besar diterimanya yaitu bertambah 750.000 rupiah kemudian kita lanjut kategori KPM PKH yang kedua yang nominal uang bantuan PKH-nya itu bertambah besar hingga mendapatkan saldonya itu dobel nah ini adalah bagi KPM PKH yang pada bulan September dan Oktober ini usianya itu bertambah menjadi 60 tahun nah pada pencairan PKH tahap 3 kemarin KPM PKH tersebut ini usianya itu belum genap 60 tahun baru 59 tahun jalan kemudian pada bulan September atau Oktober ini berdasarkan tanggal lahir di dalam KTP dan kartu keluarganya KPM PKH tersebut dinyatakan telah berusia 60 tahun sehingga bagi keluarga penerima manfaat tersebut pada bulan Oktober ini akan mendapatkan bantuan PKH untuk kategori lanjut usia senilai 600 ribu rupiah nah jadi KPM PKH lanjut usia atau lansia tersebutlah yang di pencairan PKH tahap 4 ini sangat berbahagia sekali karena uang PKHnya itu bertambah besar diterimanya yaitu bertambah 600 ribu rupiah selamat menikmati